Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui channel youtube orang lain yang mengupload ulang video kita Untuk cara mengetahuinya, teman-teman bisa buka aplikasi chrome, browser, opera mini, atau apapun itu Misalkan nih, saya menggunakan aplikasi browser Kemudian disini, teman-teman langsung saja klik telusuri atau ketik alamat web Di bagian sini pada tampilan beranda google Kemudian kita ketik dashboard youtube Kita klik enter atau klik tombol cari Tapi jika teman-teman belum mengaktifkan fitur desktop Jangan lupa kita aktifkan dulu dengan cara klik titik 3 di pojok kanan atas di sebelah sini Kemudian disini, teman-teman langsung saja klik kotak pada bagian situs desktop Dan nanti tampilan aplikasi chrome kita akan berubah menjadi situs desktop seperti ini Kita klik website yang paling atas nih, login youtube studio Dan kita akan langsung diarahkan ke channel youtube kita Jika teman-teman sebelumnya sudah pernah login ke channel youtube kalian di youtube dashboard Tapi jika teman-teman belum pernah login ke youtube dashboard Biasanya nanti teman-teman akan dipinta untuk memilih email youtube kalian Kita klik hak cipta yang logonya huruf C pada bar kiri di sebelah sini Untuk melihat apakah video kita di upload ulang oleh orang lain Jika muncul tampilan seperti ini, ini berarti video kita sudah di upload ulang oleh orang lain Di sini akan muncul video mana yang di upload ulang oleh orang lain Kemudian sudah berapa kali ditonton Dan tanggal berapa videonya di upload ulang Dan nama channelnya siapa Kemudian kecocokannya berapa persen Misalkan disini 100% Berarti semua video kita di upload ulang ke channel mereka sendiri Supaya video kita dihapus dari channel si pelaku Teman-teman centang saja pada kotak yang ingin kita ajukan penghapusan Misalkan yang ini Teman-teman klik saja Kemudian setelah kita klik akan muncul 3 pilihan seperti ini Di sini ada pilihan arsipkan Minta penghapusan Atau hubungi channel Jika teman-teman memilih arsipkan Berarti kalian tidak masalah jika video kalian di upload ulang oleh orang lain Tapi jika teman-teman klik minta penghapusan Itu berarti teman-teman mengajukan permintaan penghapusan kepada pihak youtube Tapi jika teman-teman pilih hubungi channel Itu berarti kalian bisa meminta penghapusan kepada channel pelaku Misalkan kali ini saya akan memilih opsi minta penghapusan Kita klik saja kemudian akan muncul formulir seperti ini Di sini akan muncul nama channel kita Kemudian video yang diminta untuk dihapus Kemudian pemilik hak cipta Di sini teman-teman wajib mengisi pada bagian pemilik hak cipta Untuk pihak yang terpengaruh Jika channel youtube kalian perorangan bukan bisnis Maka di sini teman-teman klik saja saya sendiri Kemudian untuk nama Di sini teman-teman isi nama kalian sesuai KTP yang di upload di Google Adson Atau nama pada KTP yang kalian upload saat verifikasi identitas channel youtube kalian Kemudian untuk nomor telepon Teman-teman isi nomor telepon kalian yang aktif Dan untuk email Di sini akan otomatis muncul email channel youtube kalian Kemudian untuk email lain Di sini teman-teman boleh mengisinya atau tidak isi pun gak apa-apa Kemudian untuk hubungan dengan konten berhak cipta Jika misalkan teman-teman perorangan Di sini teman-teman klik saja pemilik Kemudian kita akan dipinta untuk mengisi nama negaranya Kemudian kita juga akan dipinta alamat Untuk alamat teman-teman boleh mengisi alamat sesuai KTP kalian Atau alamat domisili kalian Untuk kota kita isi kota yang tertera pada alamat yang kita isi di atas Kemudian kita juga akan dipinta untuk mengisi provinsi Teman-teman isi provinsinya di mana Kemudian kita juga akan dipinta untuk mengisi kode post Buat teman-teman yang masih bingung berapa kode post kalian Teman-teman bisa cek pada google Atau teman-teman juga bisa langsung saja Cek video tutorial yang sudah saya siapkan di dalam kolon besipsi video ini Jika sudah Di bawah sini kita lanjut ke menu opsi penghapusan Untuk opsi penghapusan Di sini ada dua pilihan Yaitu dijadwalkan dan standar Jika teman-teman memilih dijadwalkan Maka pihak youtube akan meminta penghapusan dalam waktu 7 hari kepada channel pelaku Jika misalkan dalam 7 hari channel pelaku belum menghapus video kalian Maka pihak youtube akan menghapus video tersebut Dan si pelaku akan mendapatkan teguran hak cipta Sedangkan jika teman-teman memilih opsi standar Maka video tersebut akan langsung dihapus dari channel pelaku Dan si pelaku akan otomatis mendapatkan teguran hak cipta Misalkan kali ini saya memilih opsi standar Yaitu pihak youtube akan langsung menghapus video kita dari channel si pelaku Kita klik saja pada menu standar di sebelah sini Jika teman-teman sudah klik standar Jangan lupa teman-teman cantang juga pada bagian di bawah sini Pada bagian cegah salinan Supaya tidak ada salinan lagi di channel-channel lainnya Kita klik saja Jika sudah teman-teman langsung saja centang pada bagian Saya menyatakan bahwa saya memiliki hak eksklusif Yang berlaku di seluruh dunia atas konten yang saya minta penghapusannya Jika sudah kita lanjut ke bagian perjanjian hukum Di sini pada bagian perjanjian hukum Teman-teman centang semua kotak yang ada Di sini kebetulan ada 3 kotak yang harus kita centang Tapi ingat ya Plurumulir ini hanya boleh diisi jika teman-teman pemilik asli dari video tersebut Jangan sampai kalian mengaku-ngaku video orang lain Karena akan berakibat fatal ke channel youtube kalian sendiri Jika sudah di bawah sini kita akan dipinta untuk tanda tangan Untuk tanda tangan teman-teman cukup mengisi nama resmi kalian Sesuai KTP atau identitas yang kalian upload saat verifikasi identitas Teman-teman tuliskan saja nama resmi kalian Wajib sama dengan identitas yang kalian upload pada saat verifikasi ya Jika sudah teman-teman langsung saja klik tombol kirim di pojokan atas di sebelah sini Jika teman-teman sudah yakin semuanya sudah diisi dengan benar sesuai data resmi kalian Pada bagian kecocokan sekarang tampilannya seperti ini Karena sudah pindah ke folder permintaan penghapusan di sebelah sini Tampilannya akan seperti ini Jika permintaan kita masih dalam proses Maka di sini statusnya dalam proses Dan nanti akan berubah menjadi terselesaikan Jika pihak youtube sudah berhasil menghapus video channel youtube kita Yang sudah di upload oleh orang lain Dan biasanya kita hanya menunggu beberapa menit saja Jika video kita benar-benar video kita sendiri Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton